Kita ingin sama-sama agar kota kita, Jakarta yang kita tinggali ini menjadi kota yang memberikan kesempatan yang setara kepada semua. Bukan hanya kesempatan bagi sebagian, tapi bagi semua. Dan itu yang kita ingin berjuangkan sama-sama. Dan bagaimana sekalian, kita memang berjuang bersama sudah agak panjang. Tapi saya ingin ingatkan pada semuanya, ingatkan pada kita semua bahwa fase perjuangan kemarin sudah lewat. Tutup buku, sekarang kita memulai fase yang baru. Dan fase yang baru ini kita konsentrasi pada apa? Pada warga-warga Jakarta yang membutuhkan perhatian. Pada warga Jakarta yang membutuhkan tangan negara. Dan itu yang menjadi konsentrasi kita. Yang nampak di depan permukaan banyak dibicarakan seperti Kampung Bayam. Tapi sesungguhnya yang menjadi tantangan bukan hanya di Kampung Bayam. Betul tidak, Pak Siren? Nah inilah yang menjadi perhatian kita. Jadi ketika saya berdiskusi mengenai apa yang sedang terjadi, kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak ingin mereka yang kecil hidupnya makin sulit di Jakarta. Bahkan kemarin saya dengar ada PBB yang berubah di Jakarta. Betul ya? Nah ini adalah contoh kebijakan yang harus kita ambil ke depan adalah kebijakan yang berpihak. Berpihak pada apa? Keadilan. Keadilan. Jadi kalau keadilan itu artinya kita tidak bicara pada satu dua pihak. Tapi pada nilai. Nilai apa? Keadilan. Dan saya sering sampaikan prinsipnya. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi kita-kita ingin kota ini setara. Kita ingin kota ini memberikan kesempatan bagi semua. Apalagi ini adalah pusat perekonomian. Maka sepantasnya yang berada di Jakarta merasakan perekonomian yang baik. Merasakan perekonomian yang maju. Merasakan kesejahteraan. Fokusnya bukan soal siapa bersama siapa. Bukan. Ini soal warga Jakarta. Jadi akhir-akhir saya sering ditanya. Pak nanti pasangan siapa. Bukan soal itu. Yang lebih penting adalah. Bila Allah izinkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan apa yang sudah dikerjakan. Untuk ini harus ada perjuangan. Karena untuk kita semua. Jadi kami berharap ada semuanya yang hadir di sini. Insya Allah kita bisa sama-sama perjuangkan Jakarta nantinya. Kita benar-benar di dalam pembahasan hari-hari ke depan. Benar-benar fokusnya pada persoalan yang ada di kota ini. Jangan yang lain-lain. Walaupun semangatnya mau ngomong yang lain-lain juga nih. Jangan. Kita fokus pada soal Jakarta. Jadi saya titip kepada semuanya. Sekarang kenapa fase pilpres sudah selesai. Sudah selesai. Kita fokus pada soal ini. Nah kita ingin betul-betul nantinya di Jakarta ini menjadi rumah bagi kita semua. Dan saya ingin sampaikan terima kasih secara khusus yang sudah memberikan tanda tangannya di sini. Kepercayaannya di sini. Insya Allah bekal kepercayaan ini akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Aktif di sosial media itu baik. Tapi aktif di kampung itu lebih baik lagi. Aktif menulis status itu baik. Tapi aktif mengajak saudara-saudara. Selingkungan itu jauh lebih baik. Saya ingin pesan pada semua teman-teman relawan. Di tempat Bapak Ibu semua hadir. Ada di banyak tempat nih. Di luar Jakarta. Bantu orang-orang yang menurut Ibu Bapak baik. Apa itu? Berintegritas. Kompeten. Punya rekam jejak pekerjaan yang relevan. Dan bila mereka dianggap layak untuk memimpin, Ibu-ibu Bapak bantu mereka. Supaya mereka bisa menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing ya.